Dari cabang olahraga atletik, atlet tolak peluru Lampung berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Lampung. Usai mencatatkan tolakan sejauh 11,66 meter mengungguli 7 peserta lainnya pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Senin pagi. Adinda Karina, atlet tolak peluru Lampung berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Lampung pada pekan olahraga wilayah Sumatera ke-10 yang berlangsung di Stadion Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Senin pagi. Adinda mencatat tolakan sejauh 11,66 meter mengungguli 7 peserta lainnya pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Senin pagi. Tolakan ini menjadi antarpinggi di Susun Depita, Australia dari Sumatera Barat dengan jauh tolakan 10,65 meter dengan meraih perak. Jarak ini terpaut 0,10 meter lebih baik dari atlet Bangka Belitung yang mencatat tolakan 10,55 meter atas Namastri Astuti. Buat atletik dari nomor atletik buat Lampung, terus ini juga pertama kalinya aku ikut power wheel dan aku termasuk yang paling muda di nomor tolak peluru putri tadi itu. Alhamdulillah banget bisa PB, personal best tadi. Harapannya semoga teman-teman atletik Lampung yang lainnya bisa termotivasi dan bisa menyembahkan medali emas semuanya dan Lampung bisa menjadi juara umum power wheel pengguluh 2019. Medajer tim atletik Lampung Mars Tunggombong merasa bersyukur atas raihan medali emas bagi kontingan Lampung. Menurutnya masih ada tiga nomor andalan Lampung yang akan bertanding di antaranya staf ton lomba putri yang akan menurunkan nabela. Sebagai manajer sangat bangga ya, memberikan apresiasi kepada Dinda, Adinda Karina ini merupakan atlet yang boleh dikatakan baru menanjak dari kategori remaja ke kategori junior. Tetapi dia harus turun di nomor senior dengan berat tolakan peluru dari 3 kilo menjadi 4 kilo. Ternyata dengan 4 kilo Dinda mampu memberikan prestasi terbaik. Dari lemparan pertama atau tolakan pertama sampai dengan tolakan ke-6 selalu memimpin. Rata-rata di atas 10 meter, bahkan terakhir tadi di tolakan terakhir itu 11,66 meter. Sementara atletik darah lain itu rata-rata hanya 10, tidak mencapai angka 11. Dari Bengkulu, Kukuh Rizal Pratama melaporkan.